Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat berdiri pada tanggal 19 April 2011 dengan dilantiknya Kepala BNNP Kalbar Brigjenpol DRS Haji Sugeng Herianto Mba. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN RI Nomor Kep 051-4-2011 BNN tentang pengangkatan dalam jabatan di lingkungan BNN. Visi BNNP Kalbar adalah menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Misi BNN Provinsi Kalimantan Barat antara lain 1. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan 2. Mengoptimalkan sumber daya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 3. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif 4. Memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional Saat ini di Provinsi Kalimantan Barat terdapat BNN Provinsi Kalimantan Barat dan 7 BNN Kota, Kabupaten Berikut merupakan kepala badan narkotika nasional Provinsi Kalimantan Barat dari masa ke masa Apa saja pelayanan yang diberikan oleh BNN Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat? Ada beberapa layanan yang diberikan BNN Provinsi Kalimantan Barat antara lain Rehabilitasi berkelanjutan, asesmen medis, asesmen terpadu, dan konsultasi masyarakat atau keluarga terkait rehabilitasi Semua layanan tersebut diberikan secara gratis Selain itu, kami juga melayani penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika Dengan persyaratan sebagai berikut Membawa fotokopi KTP atau KK Mengisi formulir pengajuan Membayar biaya layanan sebesar Rp290.000 sesuai dengan ketentuan PP nomor 19 tahun 2020 menjadi penerimaan negara bukan pajak Bagaimana caranya kalau saya ingin mengadakan penyeluhan atau sosialisasi terkait P4GN di tempat saya? Dan juga, apa yang harus saya lakukan jika di tempat saya ingin melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkotika melalui tes urin? Caranya adalah dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat Jangan lupa untuk mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, serta nomor yang dapat dihubungi Atau dapat melakukan pengajuan permohonan melalui link berikut Berikut merupakan tempat-tempat rehabilitasi di Provinsi Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton! Untuk info lebih lanjut, silakan datang ke kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat Atau dapat menghubungi sosial media kami